Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Dimana saja berada Semoga sehat dan sukses lah tentunya Dan selamat Berjumpa lagi dengan video saya Tutorial pola dan jahit Dan tutorial kali ini saya akan membuat Pola bustier seperti ini ya Ukuran Sedang ya 36 atau 36 nih 36 kalau tidak salah oke Yang pulangnya Kelilingnya ada 18 Perjahitan ada 2 tulang itu ya Balen ya kalau tidak tahu tulang berarti balen oke Untuk lebih jelasnya Tonton terus video ini sampai selesai Dan teman-teman semua bisa lihat Di deskripsi saya Semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman semua Terutama pemula yang masih belajar Terima kasih kepada teman-teman Yang selalu support channel ini Semoga channel ini bisa berkembang kedepannya Jangan lupa tonton Like, Share, Share, Comment Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa Mengikuti video terbaru dari channel ini Oke untuk lebih jelasnya Yuk kita ikuti tutorial Pola dan jahit Berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Oke kita lanjut untuk tutorial pola dan jahitnya kali ini saya akan membuat pola bustier untuk bustier ini tulangnya atau balennya ada 18 jadi semuanya keliling 18 biji satu garis itu ada dua balen oke dan ini untuk ekapnya juga ukurannya 36 cm oke dan untuk panjang depannya untuk bustiernya 39 cm untuk panjang belakangnya 30 cm lingkar dada atasnya 86 cm lingkar dada bustiernya 92 cm dan lingkar pinggangnya 78 cm lingkar pinggulnya 94 cm dan untuk cupnya 36 cm dan untuk balennya ya ini saya ulangi lagi untuk balennya 18 18 balen ya depan belakang oke kita mulai untuk bikin polanya dulu kita garis dulu bagian atas oke teman-teman turun sekitar 10 cm oke kita langsung garis dan ini dari pas busnya ya pas bus ujungnya turun 25 cm 25 cm persis disini dan turun pinggangnya 39 cm teman-teman kita kasih titik dulu disini oke dan untuk panjang balennya eh panjang bustiernya 39 cm kita kasih titik dulu disini untuk turun pinggulnya 13 cm karena ini pendek oke kita langsung garis kita langsung dibentuk bagian depannya dulu seperti ini karena ini harus berbentuk di bagian pas di bagian dada nah ini cara membentuknya seperti ini teman-teman oke dan untuk turun cowak depannya turun 3,5 cm oke oke dan untuk lingkar dada depannya 24 cm ditambah untuk kupnat setengah cm jadi 24,5 cm dan ini untuk turun pinggangnya 39 cm badan depannya 20,5 cm oke titik disini dan untuk kupnatnya kasih 3,5 untuk turun pinggulnya 13 cm 94 cm badan depannya 24,5 cm oke kita garis dulu di bagian sampingnya ini harus teliti ya mendukung pola ini sepertinya sangat mudah kalau sudah tahu rahasianya oke dan untuk jarak busnya 18 cm kita kasih 9 cm kita kasih titik disini dan ini dan ini untuk jarak balennya 5 cm oke kita garis dulu kita garis lurus dulu nah ini bagi 2 ya bagi 2 16 cm berarti 8 cm nah ini disini titiknya oke dan kita langsung garis nah disini baru dibagi untuk kupnatnya yang depan 2,5 cm yang belakang eh bagian sampingnya ya 1,5 cm oke dan ini teman-teman dari kerowak tangan ini ya naik 1 cm nah disini jatuhnya oke kita cari seperti ini aja teman-teman kita langsung garis kubnatnya ya seperti ini oke kita lanjut nah kira-kira yang sampingnya seperti ini kubnatnya ya oke dan untuk kupnat ini ya di bagian depannya persis pas busnya kita harus bentuk biar jangan lembung pas sesuai body selamat menikmati Ayo kita pakai garisan ini aja ya seperti ini kira-kira seperti ini ya ini kalau untuk ukuran cup segini ya renggang buknat ininya sekitar 7 cm ya antara ini ke sini 7 cm dan ini untuk turun ke sini nih untuk ukuran sedang ya tidak terlalu cowok kita cukup turun dari sini nih dari atas ini ke bagian tengah bus ini 10 cm Oke dan ini ukuran dada tadi 92 cm lingkaran pinggangnya 78 cm dan untuk lingkar pinggulnya 94 cm dan ini penting disini untuk ukuran dada atasnya 86 cm ini ukuran ini di sini penting deh kita langsung potong, kira-kira seperti ini ah 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 any nah ini ada melengkung ya jadi ada kain luckily bukan lurus ya ini temen-temen ini akan dibentuk seperti ini supaya bentuknya melepas di bagian dada depan seperti ini kira-kira ini depan sudah selesai tinggal ke bagian belakang oke kita tinggal kasih ini aja ya tanda ya oke kita kasih jarak juga ya ini untuk kesininya 8 cm dan untuk lebihin kupnatnya setengah cm ini dibagi 2 16 jadi 8 nah ini untuk kupnatnya kasih tanda setengah cm dan tadi lingkar dada bagian atas 92 untuk bagian belakangnya ini dikasih 22 cm tambah kupnat 1 cm ini untuk bagian pinggangnya tadi 78 cm badan belakangnya 18 cm 18,5 cm oke kita kasih kita kasih di sini ya untuk kupnat 4 cm oke dan untuk ukuran pinggulnya tadi 94 cm badan belakangnya 22,5 cm nah sebelum itu di bagian atasnya kita harus dibentuk juga ya bukan lurus ya untuk ini seperti ini tetap agak dibentuk ya seperti ini ini gambaran saja oke kita garis kita garis bagian pinggangnya ini kita garis bagian pinggangnya langsung ke bagian sampingnya kita ikutin yang depan kita tetap ganti 5 cm nah untuk kupnatnya kasih lebihan setengah cm kita kasih lagi sekitar 5 lagi oke kita langsung garis saja ya teman-teman oke untuk kupnatnya tadi kasih lebihan 4 cm berarti kita ambil 2 cm 2 cm selamat menikmati Tengah mudah sekali Nah ini ambil sedikit ya teman-teman Kita cek ukurannya 22 cm Oke sudah sama Dan ini untuk belakangnya Badan belakang 18,5 cm 9 12,5 cm Oke Ambil sedikit Akan kelebihan Untuk timbulnya tadi Badan belakangnya 22,5 cm Untuk Tingkar Tingbul 94 cm Oke Langsung potongnya Kita makan dulu Ini bagian sampingnya Di như Kemudian Badan belakangnya Untuk Badan belakangnya Terima kasih oke sudah kelar kita tinggal gunting seperti ini ini bagian atas ya jangan sampai tertukar atas ini bagian red ya ini pinggir jadi tidak tertukar saya kasih tanda silang aja seperti ini panah kasih tanda panah ya untuk menggabungkannya jangan sampai tertukar ya maksudnya seperti ini oke kita potong selamat menikmati oke seperti ini nah ini ntar seperti ini badan belakangnya seperti ini badan belakangnya nah ini bagian depannya belum saya potong aku patahkan belakangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah jadi seperti ini oke sudah jadi seperti ini ini terguna bagi teman-teman semuanya yang belum tahu caranya memotong mustier seperti inilah caranya sangat mudah dan simple sekali oke dan saya perlu jelaskan ya dalam mengambil cara mengambil bahan mustier ya cara mengambil bahan mustier itu seperti ini ya teman-teman saya jelaskan biar jangan salah takrak kita ngambil panjangnya ini malang ya nah ini kan pinggiran nih pinggiran kita bagian ngambilnya manjang ke sini jadi malang ngambil badannya ya penuh-penuh malang seperti ini untuk badan jangan ngambil manjang kalau untuk kami saja hasilnya kurang bagus oke itu yang saya perlu jelaskan dan ini untuk kuknernya seperti ini kukner yang bagian luar agak tebal ya ini dipikirkan memang untuk blazer sama mustier bukan untuk jas kuknernya seperti ini ini lemnya sangat banyak kalau dilemkan sangat terkat ini seperti ini dan ini untuk dalamnya seperti ini ya kukner juga tapi yang bagian tipisnya ini untuk bagian dalamnya seperti ini moga-moga teman-teman mengerti dan paham oke seperti ini ya yang saya perlukan untuk mustier dan ini yang balen yang saya perlukan seperti ini bentuknya ini sekitar 20 eh 15 cm eh 15 meter ya untuk satu konsol nih seperti ini untuk balennya dan ini lengkapnya 36 cm bentuknya juga seperti ini oke dan ini untuk kret belakangnya head bustiernya seperti ini nah itu bisa dicopot seperti ini oke mudah-mudahan pemirsa atau sahabat teman-teman semuanya paham apa yang jelas saya jelaskan dan cara memilih lemnya pun harus tepat ya jangan asal-asalan supaya bertukang miso itu bagus lentur enak dipakai dan rapi dilihatnya oke dan kita langsung lihat gosoknya seperti apa ayo kita siapin air seperti ini panaskin dulu gosokan terutama ini untuk bagian luar bagian depan oke sebelum digosok kita semprotkan dulu ya air ya biar lebih merekat oke dan dalam menggosok ini pun kukur seperti ini kita harus alas pakai koran ya seperti ini biar tidak lengket kegosokan aduh ini suasananya mesin hujan ya jadi agak berisik ya bunyi hujannya ya oke tanpa salah yang penting tata caranya bisa dipahami para sobat yang masih gelagang biar lebih tahu tata caranya oke seperti ini karena ini sangat kuat merepat ya hasilnya seperti ini teman-teman oke teman-teman ini lemnya sudah saya lem ya ini gubernernya ke bahan yang mau dipakai bahan gustiarnya sudah saya lem semua dari badan luar sampai yang ke badan dalam nah ini untuk badan luar yang bagian atas nah ini untuk bagian badan yang lapisan dalam ini yang seperti ini partner yang tipis oke ya teman-teman pasti mengerti oke kita tumpuk ya menjadi 4 bagian ya 4 lapis kita badan belakang dulu kita pentulin nah ini jangan sampai kebalik atas bawahnya ya makanya saya tandain atas atas ini seretting red dan ini tanda panah merahnya harus ketemu disini oke 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 langsung kita tandain ya untuk kampunya untuk kampu atasnya 1 cm dan untuk bawahnya kita kasih 3 cm terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati